ini bahannya bagus kita cat sendiri ya yang jelas dipasang sangat gincelong ke arit jahe motor dan bisa mendapatkan servis seperti ini dan ini untuk biayanya hari ini kita sedang proses ini proses untuk penggantian bak bak kalter kiri dan kanan kita pakai yang orisinil ini tadi sudah dibongkar penampakannya seperti ini kita pindah semua kebak yang baru ini bak baru orisinil seperti ini ini yang lama karena catnya kusam oleh owner diganti yang baru ini semua seperepat yang kita pasang itu yang orisinil ya termasuk sil termasuk nanti hasilnya bagian sini ya kompauli sil RPM ini masih proses sebenarnya ini adalah hal yang sangat-sangat menarik karena sepeda motor yang kita kerjakan reking yang kita kerjakan tuh adalah rekingnya Bang Yanto yang jauh-jauh dibawa dari depok jawa barat itu berkendara sampai ke belitar jawa timur sebenarnya kemarin tuh sempat WA WA saya kira juga ya cuma bercanda aja ternyata bener tadi langsung nyampe sini saya Bang Yanto yang kemarin WA itu dari depok sepeda motoran kesini lumayan luar biasa ya tapi sebenarnya Bang Yanto ini sudah pernah dulunya belanja seperepat kita itu banyak banget dan sudah dipasang sendiri di rumahnya di unit ini yang kita kerjakan ini tapi kemarin itu yang sangat istimewa jauh-jauh kesini cuma ingin mengganti bak kalter kanan dan kiri nah penggantian bak kalter ini tidak usah kita perlihatkan kita shooting karena sudah ya seperti tadi lah kita di video awal itu sudah kita tampilkan seperti itu intinya yang sekarang setelah kita bongkar pasang khususnya bagian kopling itu kan pasti membongkar dan melepas pompa uli nah itu jangan sampai lupa nanti kita bunyikan dulu mesin kita hidupkan dulu nah setelah hidup jangan sampai lupa jangan ini enggak boleh telidor ya itu oli harus mengalir dari selangnya itu kalau sudah mengalir dari serang kalau sudah mengalir dari selang kecil pompa uli baru nanti ditancapkan di karburator itu aman sudah keluar uli baru dipasang nah setelah itu semua sudah tadi dibunyikan dihidupkan mesinnya kita pasang bagian magnetnya sistem koplingnya setelah itu kita test drive dan bunyinya seperti ini dan akan kita review sedikit oke dan akhirnya pengerjaan unit ini sudah selesai ini tadi sudah di test drive jadi ini sebenarnya unit ini kan kemarin owner nya sudah WA ke kita adalah sudah kontak WA kita mau ganti tanya-tanya harga dan ternyata tanpa disangka ini jauh-jauh dari depok dibawa ke tempat kita aris jauh-jauh dari motor blitar ini platnya B ya ini tadi penggantian yang kita lakukan itu atas permintaan owner seperti tadi ya kita ganti bak bisa ke sini Mas Elwi kita mengganti bak kalter kanan dan kiri ini orisinil tahun 2004 ya ini kanan berikut baut-bautnya seperti ini tentunya tadi yang istilahnya masih bisa dipakai seperti pompa uli dan sebagainya itu itu masih mempertahankan bawaan ini tapi untuk dalemannya misalnya seperti sil sil pompa uli sil RPM itu kita ganti yang baru oke terus sebelah sini Mas Al Nah untuk yang sebelah sini ini bak bagian kiri ini juga kita ganti lengkap dengan baut-bautnya orisinil semua nah ini jadi kelihatan oke perlu saya informasikan sedikit bahwa bak yang macam ini untuk bagian cover samping-samping yang tutup magnet ini cover magnet dan bagian yang sana tutup pompa uli yang seperti ini ini dari pabrikan sudah tidak produksi tapi kita punya solusi ini bahannya bagus kita cat sendiri ya yang jelas dipasang sangat kinclong glossy bagus nah ini untuk onernya sendiri tadi minta sendiri diganti itu di bengkel kita dan tidak lupa yang lainnya itu sekalian tadi satu kunci untuk empat lubang tapi tadinya yang kontak depan itu kuncinya sudah istilahnya gampang gampang disabut jadi lecek ya sudah lecek jadi kita sarankan untuk mengganti kunci depan kontak depan dan kita seragamkan menjadi satu kunci empat lubang ini contohnya bisa dilihat disini satu kunci empat lubang ini sudah oke ya ini untuk buka sini juga sudah oke nah ini seperti ini satu kunci untuk empat lubang jadi sekalian ke arus jahe motor dan bisa mendapatkan servis seperti ini dan ini untuk biayanya itu karena penggantian seperti ini tadi itu sekitar 2 juta lebih dikit mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menonton siaran ini bisa mendapatkan gambaran misalnya mengganti spare part seperti ini habisnya berapa itu bisa tahu ya ini bekas-bekasnya dibawa jadi sehabis bongkar pasang di ACM Blitzar semua spare part itu dibawa pulang ini unit ini aslinya dari depok jadi kesini jauh-jauh untuk pasang tadi pasang bak ini tapi sebenarnya ini unit ini dulu belanjanya sudah banyak banget di arus jahe motor termasuk kaki-kaki roda belakang roda depan dengan pelek-pelek dan pernah pernah lainnya itu sudah pernah belanja kesini termasuk ini ada speedometer holder tanan kiri semuanya ini dulu belanjanya disini termasuk juga yang kemarin lampu sein ini ya lampu sein ini sudah saya kirim ke depok tapi ternyata juga motor ini akhirnya datang juga ke arus jahe motor blitzar oke terima kasih selamat jalan ya mudah-mudahan awet dan intinya terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan pada bang Yanto jauh-jauh di depok jawa barat ke arus jahe motor blitzar jawa timur untuk penggantian spare part seperti itu tadi dan mempercayakan semua pengerjaan dan belanja spare part ke arus jahe motor blitzar jawa timur dan untuk teman-teman semua yang ingin belanja spare part silahkan langsung menghubungi link yang ada di deskripsi di bawah video terima kasih untuk semuanya dan khususnya bang Yanto salam sehat dan sukses selalu istimewa nyampe lodoyo blitzar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih